Pemirsa Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah untuk mensosialisasikan perpres penggunaan tenaga kerja asing dengan merinci jenis pekerjaan yang dapat diisi oleh tenaga kerja asing. Menurut DPR, polemik yang muncul akhir-akhir ini karena pemerintah kurang sosialisasi. 9 DPR RI menilai polemik yang terjadi menyusul dikeluarkannya Perpres No. 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing disebabkan kegagalan pemerintah dalam mensosialisasikan perpres kepada masyarakat. Ditemui saat rapat kerja Komisi 9 DPR RI dengan Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia, anggota Komisi 9 DPR RI, Oki Asokawati, mendesak pemerintah untuk memperjelas salah satu pasal yang menyatakan pemerintah dapat menggunakan TKA tanpa melalui proses pembuatan rencana penggunaan tenaga asing dalam kondisi darurat. Menurut Oki, pemerintah perlu memperjelas definisi keadaan darurat yang dimaksud serta jenis-jenis pekerjaan yang boleh diisi oleh tenaga kerja asing. RPTKA ini tidak perlu dilaporkan apabila instansi pemerintah yang menggunakan TKA. Beberapa BUMN kadang-kadang juga mensubkontrakan kepada swasta. Nah, ketika swasta tidak mengambil TKA, kan artinya kan dia bisa tidak usah bikin RPTKA. Ketua Komisi 9 DPR RI, Dede Yusuf, mendesak pemerintah untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap tenaga kerja asing dengan segera melakukan rekomendasi panja tenaga kerja asing dan membentuk satgas pengawasan TKA. Bahwa tidak ada fungsi pengawasan untuk pekerja yang ilegal. Mereka masuk dari visa turis, visa bisnis yang bebas masuk itu, imigrasi tidak bisa mencegah. Kemenangkar juga tidak bisa mencegah karena mereka tidak terdaftar. Nah, ini yang nanti akan kita mintakan bagaimana fungsi pengawasan ke depannya seperti apa.